kebun berkah yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas dan ada juga penyuluh yang bukan ASN namun beliau-beliau sangat semangat sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat PKSM dan di kebun berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani ada Pak Abdullah beliau adalah ketua kelompok Kak Moktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kejamatan Ciceruk, Kabupaten Bogor Pak Abdullah melalui Boktan, Babakan Surya Tani membuat atau membentuk suatu wadah yaitu Saung Kebun Berkah dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias taroin yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya seperti aglaunema, anturium, dan jenis-jenis lainnya dan Alhamdulillah Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor Jamatan Megamendung, Jamatan Cisaruang, maupun Jamatan Ciawi di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rejeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar kelompok tani hutan sumber rejeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian atau kita sebut dengan istilah agroforestry ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya ada juga KTH Kelompok Tani Hutan Sadar Tani Muda yang dipimpin oleh Kang Ian ini ada di Gadok, Ciawi yang membudidayakan lebah madu silakan sahabat kebun berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian ke KTH Sadar Tani Muda ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buwana yang edukasi memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu desa wisata dan lain sebagainya kepada sahabat kebun berkah baik sahabat kebun berkah pada hari ini akan kami sampaikan suatu materi bagaimana menumbuhkan tanaman mahoni di daerah kering video narasi dikirim dari kawan-kawan kami dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noel Mina Nusa Tenggara Timur terima kasih kawan-kawan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noel Mina di Nusa Tenggara Timur atas kiriman videonya dan semoga video ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua bagi sahabat kebun berkah semua di dalam membudidayakan tanaman khususnya mahoni untuk di daerah-daerah yang kering daerah-daerah yang memang memiliki bulan kering yang relatif lebih banyak untuk itu mari kita saksikan video kiriman dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noel Mina Nusa Tenggara Timur terima kasih sahabat semuanya ya mudah-mudahan sehat selalu dan terus menciptakan karya-karya yang inovatif Salah satu fasilitasi yang disiapkan KLHK guna menggalakan upaya rehabilitasi lahan adalah menyediakan bibit gratis melalui persemaian permanen kita akan mengunjungi salah satu lokasi pemanfaatan bibit persemaian permanen Fatu Khoa yang dikelola oleh BP DASHL Benain Noel Mina penanaman pada lokasi pemanfaatan tersebut dilakukan sejak tahun 2016 sampai 2019 seluas 5 hektare dari target penanaman 10 hektare lokasi penanaman terletak di daerah pantai yang didominasi oleh akasi analotika yang bersifat invasif sebagaimana kondisi NTT pada umumnya lokasi ini juga kering dan kersang kita akan menyaksikan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan guna mencapai keperhasilan semoga tayangan ini menginspirasi banyak pihak untuk melakukan penanaman pohon demi bumi alam dan kehidupan yang lebih baik nama saya nama saya Alexander Sera saat ini kita sedang berada di lokasi kebun mahoni milik saya yang berada di Batu Lesa Desa Sumbili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur harapun tanaman mahoni ini bibitnya bersumber dari persemen yang diperoleh secara gratis dari persemen permanen Patu Kua Kota Kupang BPDAS HL Benanain Nolmina KLHK motivasi saya untuk menanam mahoni ini bahwa saya ingin menghijaukan lahan ini dari daerah yang kersat bila di tanam mahoni karena mahoni ada salah satu jenis tanaman yang sangat adaptif dan tahan terhadap kondisi iklim yang kering kesulitan utama yang saya hadapi bahwa awalnya saya coba menanam mahoni di daerah yang ekstrim cuaca atau iklim yang ekstrim kering disini yang menancur hujannya singkat ya hanya paling dua bulan hujan saya coba melakukan sedikit sentuhan inovasi dengan cara menggunakan irigasi tetes dengan mengeluarkan botola kuah air itu akan menetes dan membasahi daerah perakaran sehingga dari di luar kelihatannya permukaan tanah itu kering tetapi di dalam perakaran itu basah cukup lembab menfaatkan menanam bibit mahoni yang pertama saya melihatkan bahwa mahoni ini punya nilai ekonomis bagus sebagai kayu bangunan manfaat yang lain dari penanaman mahoni ini saya melihat ada satu kuban iklim yang terjadi di daerah lahan ini ada kesusukan yang luar biasa jadi bagi masyarakat pada omnya kita tahu bahwa alam ini adalah kecantuan kita punya kewajiban untuk kita melestarikan menjaga alam ini supaya alam ini tetap ramah bagi kita saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Bpedas HL dan Alain Noel Mina yang telah menyediakan bibit secara gratis selamat menikmati